Kelompok Keilmuan Teknologi Informasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika itu setiap dua minggu sekali mengadakan istilahnya kuliah publik yang bermaksud untuk berinteraksi kepada publik agar teori maupun praktek yang dicoba dikembangkan di kelompok keilmuan kami bisa diterapkan atau istilahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Masyarakat itu bisa pemerintahan, bisa industri, bisa universitas, atau bisa masyarakat umum. Topik-topik yang kami share selama ini berkaitan dengan digitalisasi, dengan kecerdasan, rekayasa, engineering, ada juga digital twin, dan sebagainya. Hari ini Pak Ari yang selama ini atau akhir-akhir ini mengembangkan apa yang disebut sebagai transformasi digital, mencoba membuat suatu kuliah yang apa, istilahnya memudahkan ya. Ini bukan bimbingan tes, kalau bimbingan tes itu kan mudah belajar masuk UGM, yang mudah belajar masuk ITB. Nah ini supaya transformasi digital tidak salah mengartikan bahwa digital itu selalu teknologi saja, ataupun hanya aplikasi saja, atau yang apa saja. Pak Ari sebagai orang yang banyak pengalaman dan telah mencoba memberikan konsepusi di beberapa lembaga pemerintahan maupun di industri, coba terus mengembangkan apa itu yang disebut dengan transformasi digital, metode-metodenya, ataupun hal yang berkaitan dengan, mungkin bisa cerita mengenai kegagalan-kegagalannya juga gitu ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, khususnya sahabat-sahabat lama yang tadi saya sepintas lirik lihat nama-namanya. Sekali lagi terima kasih. Salam kangen buat Anda semua. Semoga sehat ya. Sehat ya. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu yang sedang hot ya. transformasi digital, dari satu sisi saya percaya Bapak-Ibu sekalian kurang lebih familiar lah dan tahu apa maksudnya gitu ya. Tapi di lain pihak, sepanjang saya bersama Pak Soehono itu berinteraksi dengan berbagai pihak, banyak yang masih samar-samar ya. Apa sebetulnya transformasi digital? Apakah pokoknya kalau saya bikin mobile apps, itu transformasi digital atau bukan? Begitu ya. Nah, yang betul bagaimana? Nah, baik. Sepanjang yang saya pelajari, korek-korek dari berbagai sumber, bisa dikatakan tidak ada referensi yang paling benar yang mana. Yang ada itu adalah kita mau pakai mazabnya siapa. Begitu ya. Transformasi digital versi siapa. Nah, silahkan konsisten pakai yang mana. Tapi ada juga beberapa pihak yang memang mencoba mengumpulkan berbagai pendapat, berbagai cara pandang. Saya sudah berhasil mengidentifikasikan sumber yang mana. Sehingga apa yang akan saya coba share ini pada prinsipnya adalah kombinasi dari berbagai pemikiran, dari berbagai sumber yang beraneka ragam, plus pengalaman praktis dari apa yang kami lakukan untuk berinteraksi dengan berbagai pihak berkaitan dengan transformasi digital. Saya akan berusaha justru motivasinya itu adalah bagaimana memahami transformasi digital dengan mudah. Walaupun barangkali di ujung ya nggak mudah juga. Tapi pemahamannya dapat, saya berharap begitu. Yang sulit itu sebetulnya adalah bagaimana mencari realistik idea, how to transformnya. Itu yang tidak mudah. Tapi how to-nya, saya berharap kita semua dapat dari pertemuan kurang lebih satu jam ya. Mudah-mudahan bisa kita lalui bersama. Baik. Saya mulai dengan perkembangan peradaban manusia. Hal yang sering dikemukakan. Tapi saya kira menarik kita mulai tetap dari sini ya. Saya tidak akan cerita panjang lebar, hanya meng-highlight beberapa hal ya. Jadi ini peradaban manusia dari berbagai era yang sangat masa lalu. Kemudian ada satu hal yang saya tandai di sini. Yaitu invention of writing. Sejak saat ini, maka ini dikatakan ini histori ya. Sebelumnya itu adalah prehistory. Itu sejak ada tulisan. Nah, sejak ini maka peradaban termasuk teknologi itu mulai berubah lebih cepat dibanding sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ada catatan tentang knowledge yang diperoleh manusia. Kemudian karena tercatat, maka sharing lebih memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini yang saya highlight ya. Kemudian kurang lebih di tahun 80-90 ya, itu internet mulai digunakan perlahan-lahan secara luas. Sehingga ada era baru ini tentang writing dan apa, knowledge sharing itu ya. Yang tadinya hanya berbentuk apa, tulisan tercetak, sharingnya jadi tidak mudah. Saya ingat ketika saya kuliah ke-1, ini sebagian kawan-kawan saya di sini. Maka buku fotokopian itu menjadi apa ya, kitab yang sangat berharga ya. Membuat seseorang lebih pinter dari yang lain kalau punya buku itu. Sekarang kita mencari ilmu apapun, knowledge apapun dengan mudah kita lakukan. Nah, ini saya kira saya tandai di sini. Nah, ini kaitannya dengan hal lain yang akan saya ceritakan yaitu percepatan teknologi. Nah, ini saya kira ya yang ingin saya sampaikan. Ini ada dua hal yang dapat kita simak ya. Dari kurva menarik ini. Ini saya ambil dari sebuah publikasi dari ini ya, Subbadan PBB ya. Nah, ini yang merah ini memperlihatkan GDP yang kaitannya atau dipengaruhi atau berhubungan dengan perkembangan teknologi. Jadi, dari waktu ke waktu itu tidak dapat dipungkiri. Bahwa teknologi itu sebetulnya sangat berperan dalam memakmurkan sebuah komunitas, sebuah kota, sebuah negara begitu ya. Nah, dengan catatan jika dilakukan dengan benar, dimanfaatkan dengan benar, efektif. Nah, ini yang merah ini memperlihatkan the real ya, kalau efektif itu yang ini, kita dapatkan yang merah ini. Sementara sejumlah negara lain itu hanya mendapatkan benefit berupa yang ini, yang biru ini. Jadi, artinya apa? Artinya ada gap yang besar. Ada potensi manfaat yang tidak dapat diperoleh. Nah, ini yang memperoleh yang merah ini ya negara-negara maju lah. Eropa Barat terutama ya, kemudian Amerika, Australia, kira-kira begitulah. Nah, sementara Asia, termasuk kita, Indonesia, ya barangkali ada di daerah-daerah. Nggak jauh-jauh dari yang biru ini. Nah, ini saya tandai begini, ada garis begini, untuk mengajak kita merenung, melihat. Melihat fakta yang terjadi. Bahwa ada negara-negara yang berhasil. Yang tadinya tidak masuk kelompok yang merah itu, kurva merah, ternyata berhasil. Ya, saya sebut aja di antaranya. India, Cina barangkali ya. India terutama dalam industri software. Kemudian Cina, ya hardware, ya apapun sebetulnya ya. Sampai ruang angkasa, segala macam. Nah, jadi sebetulnya ini peluang ini ada. Dan sudah diberi kontos. Ada yang berhasil, gitu ya. Keluar dari kurva yang ini, menuju yang merah, yang lebih baik. Nah, jadi sebetulnya, kalau menurut saya ya, tantangan bagi kita Indonesia ini bagaimana nih? Kita mencari strategi supaya keluar ini. Karena di lain pihak, menurut saya, the world makin flat, ya. The world is flatter. Makin lama makin flat. Artinya apa? Peluang untuk maju itu makin sama, begitu. Kalau dulu barangkali teknologi banyak yang dirahasiakan, gitu ya. Sehingga memang sulit, gitu ya. Nyontek dari negara maju itu susah, gitu. Sekarang apapun dengan mudah kita dapatkan. Nah, ini peluang sebetulnya. Cina dan India, saya kira ini contoh saja yang sudah berhasil keluar, gitu. Walaupun coronanya, apa, India luar biasa. Begitu ya, itu Hawaii, begitu. Nah, saya kira kita harus bisa melihat itu. Baik, ini juga perkembangan GDP-nya dari waktu ke waktu, ya. Nah, gap-nya makin lama tetap makin besar untuk rata-rata negara maju dan negara berkembang. Nah, kalau tadi saya menyebut Cina, saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi faktanya dalam berapa bulan terakhir, ya. Atau dalam tahun ini. Barangkali sekian lama yang lalu kita masih mengatakan, ya Cina hebatlah ekonominya, dagangnya bisa produksi barang murah, dan sebagainya. Tapi kan Amerika bisa terbang ke Mars, yang lain tidak ada, begitu ya. Nah, sampai hari ini, ya kurang lebih, ya dalam tahun inilah, ya. Cina, Uni Emirat, terlepas dari kolaborasinya dengan siapa. Tapi sudah tidak didominasi lagi oleh Amerika, ya. Teknologi luar angkasa. Tidak tanggung-tanggung. Tidak sekedar meluncur ke luar angkasa balik lagi. Pergi ke Mars, ya. Sama-sama dengan Amerika, yang selama ini kita anggap paling hebat di situ, ya. Nah, ini. Jadi peluang itu ada, gitu ya. Nah, saya pikir Indonesia terlalu beratlah kalau ingin ke Mars juga, ya. Tapi bagaimana kita, apa, hal-hal yang kita butuhkan itu jangan diimpor, lah. Mungkin itu, ya. Ya, kalau mimpi lebih jauh lagi, itu kapan ya ini terjadi? Ini pesawat yang ada dalam film Star Trek, gitu ya. 2.100 kah? 2.150, 2.200. Tapi saya cukup optimis. Ini 2.200 kayaknya kelamaan, gitu ya. Feeling saya sih paling lama itu 2.150 ini tercapai. Mengapa saya berpendapat begitu? Karena logika tadi. Logika percepatan teknologi yang kita sudah melampaui daerah ininya, ya. Tikungan menuju ke atasnya. Sejak ada internet itu terutama, ya. Sehingga, ya ini, apa, si perkembangan itu bukan kecepatan lagi perubahannya. Tapi percepatan, ya, yang terjadi seperti itu. Baik. Oke, itu bayangan bahwa manusia berubah, teknologi berubah makin baik, berubahnya makin cepat, dan itu berkorelasi dengan GDP atau kemakmuran, lah. Nah, sekarang kita switch ke revolusi industri 4.0. Ya, mudah-mudahan Bapak-Ibu tidak bosan, ya. Tapi saya harus mengkaitkan ini, harus mengajak semua punya perspektif yang sama dulu, ya. Baru masuk transformasi digital, begitu. Ya, ini hal yang pasti sudah sangat membosankan, ya. Jadi, ini awalnya perspektif 4 revolusi industri ini dari, apa, dari ahli dari Jerman, ya. Yang mereka mencoba merumuskan strategi untuk industri bagaimana, kemudian mencoba menelaah masa lalu, akhirnya muncullah cara pandang seperti ini, ya. Nah, konon kita itu sekarang ada di era revolusi industri 4.0, ya. Kemudian yang lalu, kalau kita bicara komputer, elektronik, mungkin internet itu ada di perbatasan, begitu ya. Itu ya, 3.0 atau 3.5 lah, seperti itu, ya. Tapi kenyataannya bahwa kalau kita melirik Indonesia, ya, barangkali ada barang-barang yang sudah kita lihat kategorinya 4.0. Tapi juga kalau kita melihat sejauh mana teknologi itu diterapkan di industri, di pemerintahan, termasuk di kampus, barangkali ya, apakah sudah 4.0? Atau kita punya rencana, sampai ke sana secara apa, secara masif, secara matang, atau kita jangan-jangan 3.0 pun masih belum, gitu ya. Ya, kalau saya sih kurang lebih mengatakan kalau 3.0 itu awalnya dari penggunaan komputer dan elektronik, begitu, awal ya. Ya, ya, menurut saya sih kita ini Indonesia kurang lebih ada antara 3 sampai 3.5, begitu ya. Ya, belum nyampe. Walaupun ada hal-hal bukti-bukti yang memperlihatkan itu, ya, kita sudah ini menerapkan industri 4.0, begitu ya. Baik. Ini hal yang lain, barangkali ya. Maaf, ini market size seharusnya ya, ini market size ini. Market size dari frontier technologies, ya. Jadi, ini menarik nih dalam dokumen yang saya kutip ini, ini mengistilahkan frontier technology, ya. Jadi, ada teknologi-teknologi terdepan, ya. Memang tidak semuanya related ke IT, begitu ya. Ada yang berkaitan dengan gen, ya, genetik nanotechnology, ya, itu termasuk yang frontier. Tapi teknologi-teknologi yang di depan. Nah, saya nanti akan pinjam istilah ini frontier, ya. Kenapa? Karena ada digital technology itu sejak tahun 60-an, komputer yang kita gunakan sampai hari ini adalah komputer digital. Kalau gitu nanti apa bedanya, ya, kalau kita bicara big data dengan komputer tahun 60-an, gitu. Sama-sama teknologi digital, ya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan pakai istilah ini, ya, yang AI, big data, IoT, dan sebagainya. Kita sebut saja digital frontier technologies atau frontier digital technologies, ya. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik, ya, gambar ini dari kacamata yang lain. Ini secara tidak langsung selain memperlihatkan komponen-komponen teknologi frontier, itu juga memperlihatkan market size dari existing yang sudah dilalui 2018, juga prediksi tahun 2025. Jadi, kalau kita melihat, wah, ini prediksinya itu adalah, ini ya, IoT ini akan luar biasa, pasarnya. Jadi, saya kira ada dua sisi, ya. Satu, pasar. Artinya, bagi Indonesia ini harusnya jadi pertanyaan besar. Tentunya harusnya pertanyaannya bagi Mengkom Info, Menteri Perindustrian, dan sebagainya. Ya, ini kita mau apa nih dengan potensi IoT yang demikian besar pasarnya di depan? Mau jadi pemakaian yang baik, begitu. Ya, atau oke lah, mau jadi desainer solution yang baik, tapi perangkat-perangkatnya kita beli dari kemungkinan besar dari Cina, karena kalau bukan dari Cina pasti mahal harganya, begitu ya. Atau kita mau juga jadi produsen, begitu. Ya, saya kira ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya nggak tahu ya di Indonesia ada yang memikirkan atau tidak. Tapi ini sebuah kue yang luar biasa, ya. Baik, nah, perlahan-lahan nih, saya sudah mulai mengarahkan, ya. Jadi, kita bicara tentang ada sesuatu komputer digital, lah. Secara umum, sering kita sebut juga IT, ya. Information Technology, ya. Ya, core-nya itu ya mulai dari network, ya, server, storage, dan sebagainya. Ya, nah, ini selama ini sudah digunakan untuk organisasi, untuk bisnis, untuk city, jadi smart city, untuk country, jadi smart country, dan sebagainya. Sudah tidak diragukan lah penggunaannya, ya. Nah, lalu ketika era industri 4.0 itu mulai, nah, ini muncul teknologi lain, ya. Teknologi lain yang sebetulnya disebut baru juga sebagian bukan baru, ya. Kalau kita bicara Artificial Intelligence itu, itu zaman saya kuliah sudah ada kuliah itu. Kuliah AI, ya, Artificial Intelligence. Hanya memang waktu itu bukan mimpi, ya. Tapi implementasinya bisa dikatakan mimpi. Kenapa? Karena begitu kita ngomong tentang AI, lalu muncul requirement. Saya perlu komputer yang kekuatan komputasinya segini. Wah, itu tidak ada, ya. Sudahlah, disitulah seolah-olah jadi mimpinya itu. Tapi secara konsep, ya, Artificial Intelligence itu sudah demikian lama, begitu ya. Ya, termasuk yang lain-lain, ya. Kalau saya sebut sepintas saja, Big Data, Cloud Technology, AI, Machine Learning, Augmented Reality, IoT, ya, API, kemudian RPA, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita sebut sementara dengan istilah frontier technology, atau digital frontier technology. Supaya nanti membedakan, ya. Karena ketika kita mengadopsi teknologi yang abu-abu ini, ya, sebetulnya ada potensi value yang lebih besar daripada sekedar information technology yang bawah, yang biru. Itu message yang ingin saya sampaikan, sehingga ini saya kategorikan menjadi dua ini. Begitu kita melihat organisasi atau lingkungan pemakainya, ini sebetulnya nggak ada masalah yang manapun kita pakai campur aduk, ya. Bahkan panah ini saya buat seperti ini, karena begini, ini sebagian jalan dalam bentuk algoritm, sebetulnya. AI itu bisa dikatakan mostly sekarang ya algoritm aja, machine learning juga sama, big data juga sama. Nah, ini jalan di mana kalau hanya algoritm? Harus ada platform untuk eksekusinya. Kembali lagi ke information technology. Jadi ini sebetulnya jadi satu kesatuan, satu hal yang abu-abu, batasnya satu sama lain. Baik, berikutnya saya ingin memperlihatkan begini. Kuncinya semua berawal dari perkembangan teknologi, yang saya representasikan dengan kotak warna kuning. Ada teknologi yang berubah terus. Berubah karena memang manusia itu barangkali kodratnya tidak pernah puas. Dengan satu capean, lalu kepikiran, mengembangkan teknologi yang lebih baik. Nah, saya dalam konteks transformasi, juga memahami revolusi industri, saya melihat bahwa teknologi ini punya dua sayap, dua sisi besar. Satu adalah teknologi itu akan berperan mengubah masyarakat. Mengubah perilaku masyarakat, karakter masyarakat. Ya, masyarakat yang tadinya kemana-mana tidak bawa handphone, sekarang kemana-mana bawa handphone. Masyarakat yang tadinya hanya segelintir, yang familiar dengan laptop, sekarang semua orang familiar dengan laptop. Begitu ya. Apapun lah, banyak-banyak ini ya. Saya kira semua sepakat lah ya. Bahwa masyarakat diubah oleh teknologi. Masyarakat hari ini ya. Hari ini kita nggak akan aneh gitu. Melihat orang menatap handphone dari kejauhan tertawa sendiri. Begitu. Oh, kita akan langsung mikir. Oh, dia mungkin lagi baca WhatsApp dari temannya yang lucu. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Zaman dulu pasti kita menyangka orang gila. Begitu ya. Ada orang menatap sebuah perangkat, lalu ketawa-ketawa sendiri. Nah, sisi yang lain teknologi itu adalah menginovasi layanan. Ya, bisa meng-create juga sebetulnya. Meng-create dari tidak ada menjadi ada atau layanan yang ada di-innovate ya. Menjadi lebih baik atau berubah karakteristiknya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, jadi kalau teknologi itu di sisi kiri beserta masyarakat yang dipengaruhi oleh teknologi lalu berubah, lalu ada layanan, lalu di sisi kanan itu adalah sebuah lingkungan yang menggunakan itu. Ada organisasi, bisnis, bisa berupa kota, bisa berupa negara. Nah, ini semua dari satu sisi, katakanlah saya paling gampang kita membayangkan Siti saja ya, smart city. Saya sering bantu Pak Sono untuk urusan smart city. Kita bayangkan, Siti mengadopsi teknologi. Apa nih teknologi yang bisa dipakai? Wah, pakai CCTV, video analitik, jadilah itilang. Ya, itu ya. Contoh adopsi teknologi, begitu. Kemudian, masyarakatnya berubah. Nah, masyarakatnya berubah tentunya Siti dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus memahami bahwa masyarakat sekarang itu sudah berubah. Sudah tidak menarik lagi kalau masyarakat mau bayar PBB harus datang ke kelurahan atau ke kecamatan, lalu antri. Nah, ini diubah perilakunya karena masyarakat semakin familiar dengan teknologi. Jadilah, oh silahkan bayar ke bank. Misalnya seperti itu. Nanti ada layanan apapun. Bergeser sedikit-sedikit. Lalu, inovasi layanannya. Dari berbagai layanan. Nah, kalau kita bicara dalam satu kota, begitu ya. Layanan itu ada yang diberikan pemerintah. Ada juga yang diberikan oleh non-pemerintah. Layanan urusan KTP tentunya hanya pemerintah yang boleh melakukan. Tapi layanan telekomunikasi, misalnya. Itu justru pemerintah tidak ada. Layanan telekomunikasi seluler, misalnya. Sekolah, rumah sakit campur antara pemerintah dan swasta. Baik. Jadi intinya saya ingin memperlihatkan bahwa teknologinya sendiri akan berperan. Bagaimana mengadopsinya sesuai dengan teknologinya. Lalu, masyarakat dan layanannya yang dirubah oleh teknologi harus kita pahami. Ya, dari kacamata user. Nah, bagaimana teknologi itu berpengaruh terhadap society atau masyarakat. Nah, ini cara pandang Jepang ya. Kalau tadi cara pandang Jerman melihat teknologinya sehingga revolusi industri, cara pandang Jepang melihat society-nya. Ya, society yang dipengaruhi oleh lahirnya teknologi. Ada yang menggambarkan beginilah kaitannya ya. Kita tidak perlu perdebatkan, tapi kira-kira dengan cara pandang seperti ini, ya, nah ini lahirlah society. Ya, society-society dari satu sampai dengan lima. Jadi, society yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0, yaitu adanya AI. IOT dan sebagainya, itu disebut society 5.0. Ada yang kadang-kadang keliru ya, kurang-kurang teliti barangkali ya. Kita itu sekarang revolusi industri 4.0. Oh enggak Pak, sekarang sudah lima. Sudah lima kosong. Tidak memperhatikan yang satu maksudnya industri-nya, yang satu society-nya. Baik, saya kira itu mungkin terlalu semangat ya, kalau ada yang seperti itu. Tapi, yang tepat itu begitu ya, society-nya disebut 5.0. Dan ini hanya istilah saja. Tidak terlalu penting lah ya. Baik, ini berikutnya itu adalah sebuah hasil studi sebetulnya ya, data yang dikumpulkan oleh Deloitte. Ini menarik saya kira ya, untuk menyadarkan kita bahwa di sini tuh ini ya, yang ada kurva hijau, itu teknologi change. Jadi, sesuai dengan yang kita lihat sebelumnya, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan, bahwa teknologi berkembang secara eksponensial. Jadi, ini hari ini, bukan sejak hari ini maaf ya, belakangan ini, belakangan inilah, itu sudah nanjak ini. Makanya tadi kalau ngomong Star Trek, wah, rasanya, tahun lalu belum mendengar bahwa Cina bisa ke Mars. Hari tahun ini sudah ini, sudah mendarat gitu ya, sudah mendarat di Mars, wahana yang buatan Cina itu. Nah, ini teknologi demikian dahsyatnya. Kenapa tidak begitu? 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, Star Trek gitu ya, sampai ke era Star Trek. Oke, itu satu mimpilah ya, barangkali ada yang tidak sesemangat saya kalau ngomong soal itu. Yang mau saya ingatkan, ajak pahami itu adalah ini, bisnis productivity. Jadi, teknologi berkembang, ini mengikutinya selalu lebih lambat. Kalau dipahami, mengapa begitu? Mengapa begitu? Karena terutama di sini ada faktor manusia yang tidak bisa berubah instan, tidak bisa berubah cepat. Teknologi tinggal uninstall teknologi lama, install atau deploy teknologi baru, sudah selesai. Manusianya perlu waktu lebih lama. Untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi ini nih, sudah mulai mengarah pada kalau kita mau transformasi, adopsi teknologi baru. Jangan berharap, teknologi sudah dibeli, sudah diinstall. Kok ini bisnis kita masih belum berubah jadi lebih baik? Nah, ini barangkali. Penyebabnya ya, bisnis productivity ini karena ada manusia di dalamnya lambat. Apalagi kalau, ini saya kira menarik yang berikutnya nih. Jadi ini yang tadi nih, bisnis productivity yang ini. Lalu, individual lebih cepat daripada teknologi, eh, daripada yang bisnis. Nah, maksudnya kenapa? Bagaimana individual? Sebetulnya, maksudnya begini penjelasannya. Individual tidak dijamin selalu lebih cepat. Nah, individual itu ada sejumlah orang yang memang pembelajar, motivasinya tinggi untuk belajar, dan seterusnya. Milenial lah. Milenial itu ini ya, saya pun sekarang kalau ada masalah, kadang-kadang ke anak saya yang bungsu itu, Dek, ini tolong cari ini. Ini bagaimana merubah ini jadi begini. Walaupun saya barangkali bisa cari sendiri, tapi daripada repot, saya cari, mendingan minta tolong anak saya. Nah, individual lebih cepat. Begitu ya, bisnis. Nah, satu lagi, ini berpengaruh nih ke yang lain, public policy. Ya, public policy. Apalagi untuk Indonesia. Barangkali public policy-nya di sini nih, mendekati datar. Artinya apa? Ada teknologi yang baru, kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Sehingga itu lambat. Begitu ya, kita, saya nggak tahu persis ya berapa lamanya. Undang-undang ITE itu lumayan sejak diluncurkan, bukan disahkan ya, diluncurkan untuk dibahas sampai disahkan itu perlu waktu yang sangat panjang. terus teknologi yang sudah jelas-jelas juga, TV analog berubah jadi digital. Entah sejak kapan itu. Saya pernah dengar dari Pak Ridwan itu. Lama sekali itu tidak, ini ya, tidak disentuh-sentuh. Begitu. Baru tahun ini ya, akan dialihkan secara formal. Jadi itulah persoalannya ya. Public policy. Karena ketika teknologi diterapkan di sebuah komunitas yang besar, di mana public policy, ada peraturan yang harus mengatur, nah ini, di Indonesia ini tampaknya belum ini ya, belum ada. Harus direvolusi lah kalau menurut saya ya. Kita harus punya, mengingatkan semua pihak terkait, bahwa nggak bisa lagi lah kita membahas sebuah undang-undang terlalu lama, begitu. Mungkin gayanya harus, ya sudahlah, kita coba. Nanti minggu depan kalau ada salah, mari kita perbaiki lagi. Kasarnya gitu lah. Ya, daripada terus bertahun-tahun. Pada saat diketok palu, yang dibicarakan, objeknya sudah berubah, teknologinya ya. Nah, ini yang apa, yang menarik ya. Indonesia itu sungguh menarik memang. Baik. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi lama nih saya tadi introduction-nya ya. Apa sebenarnya transformasi digital? Ya. Nah, saya mencoba mengumpulkan berbagai definisi, wah ternyata nggak persis sama ya. Walaupun by feeling itu ada ada ini ya ya, ada ada persamaan-persamaannya. Oh, transformasi digital itu begini, 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 begini. Ya. Sampai akhirnya kepikiran juga saya mau melakukan apa, riset untuk mengumpulkan definisi itu. Tapi ternyata sudah ada yang duluan. Jadi, ini apa, dari satu peneliti ya, mengumpulkan banyak sekali tadi pendapat ahli tentang transformasi digital, lalu beliau, peneliti ini, mencoba mengeneralisasi. Apa itu ya, transformasi digital? Saya senang dengan definisi ini. Kenapa? Karena ini general ya, sehingga saya tidak terjebak dengan ini. Karena misalnya ada yang transformasi digital yang eksplisit mengatakan ada data analitiknya, ada AI-nya. Nanti, wah kalau nggak ada AI bukan transformasi digital. nah, susah kalau begitu ya. Nah, makanya saya suka yang ini. Kenapa? Alasannya logis saja. Karena yang ini general. Ya, baik. Kita coba pahami ya. Se general apa ini? Apa definisi transformasi digital yang ini? jadi digital transformation is a process that aim to improve an entity by triggering significant changes to its properties through combination of information, computing, communication, and connectivity technology. Jadi, tidak disebut AI, big data analitik, IoT, dan sebagainya. Nggak. digeneralisasi dengan information, computing, communication, and connectivity technology. Baik. Saya ini ya, saya jelaskan. Jadi, digital transformation is a process. Jadi, kalau ditanya binatang apakah itu? Digital transformation adalah proses. Ya, proses lebih ininya proses untuk untuk apa? Untuk melakukan perubahan yang bertujuan aim to improve an entity. Meng-improve sebuah entity. Kira-kira penjelasannya entity itu luas sekali pengertiannya. Makanya yang mendefinisikan ini mengambil kata entity. Supaya ini, supaya coverage-nya dapat semuanya. Entity bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa kota, bisa negara, bahkan saya berpikir personal pun why not? Karena kita as personal itu sebetulnya sistem juga. Walaupun kalau dilihat oh hanya orang satu. Tapi sama, begitu ya entity. Jadi, bertujuan meng-improve entity. Meng-improve perusahaan, meng-improve kota, meng-improve institusi tertentu, negara, dan sebagainya. Lalu yang dengan cara bagaimana meng-improve-nya itu? Dengan cara men-trigger significant changes to its properties. Jadi, entity itu dianggap ada propertinya di dalamnya. Aspek yang merupakan bagian dari entities. Tapi bukan subsistem kalau properties itu sebetulnya. Sesuatu yang merupakan apa ya, ya property aja ya dari dari situ. Misalnya yang paling sederhana warnanya, kecepatannya, kualitasnya, dan sebagainya. Property dari sebuah entity itu diubah dengan proses transformasi ini. Tapi ada kata kunci penting, significant changes. Jadi, kalau kita melakukan perubahan, berubahnya hanya sedikit, berubahnya hanya sedikit, itu kategorinya bukan transformasi. Kira-kira gitu. Jadi, ketika kita mikir transformasi, kita harus berpikir, saya ingin mengubah property yang mana, bisa lebih dari satu. Propertinya, properties ya, makanya di sini. Itu harus significant. Entah efisiensinya, kecepatannya, atau layanannya bertambah, dan seterusnya. kira-kira begitu ya. Melalui apa? Ini memanfaatkan kombinasi dari information, computing, communication, dan connectivity. Jadi, kira-kira begitu ya. Pengertian transformasi digital. Lalu, saya mengumpulkan juga ini ya, berbagai transformasi itu goals-nya ke mana? Visinya ke mana? banyak sekali versi. Sampai saya menemukan yang menarik juga ini. Dan secara saintifik, ini kuat justifikasinya. Ini adalah penelitian bersama dari MIT dan Capgemini, Capgemini, bahasa Indonesia saja lah, Capgemini Consulting. Ini dari 150 perusahaan besar dunia. mereka kumpulkan, mereka tanya visi transformasinya atau arah transformasinya ke mana? Akhirnya dapat dikategorikan. Ternyata sebagian besar mau kemana-mana itu akhirnya hanya tiga kategori. Yaitu operasional, orientasinya ke operasional, orientasi ke bisnis model, perubahan bisnis model, satu lagi orientasinya ke customer experience. Tentunya enhancement semuanya, perbaikan. Catatan tidak harus milih satu. Bisa lebih dari satu. Bisa salah satu, yang manapun, bisa lebih dari satu. Tapi ada tambahan, catatan bahwa kalau change bisnis model itu yang paling fundamental. Bisnisnya kita ubah. Ini paling rame. paling mengubah fundamental. Kalau yang lain, operasional proses, customer experience, mungkin bisnisnya masih sama. Tidak berubah. Hanya operasional kita cari peluang enhancement sehingga meningkatkan efisiensi secara signifikan. Atau memberikan customer experience sehingga customer jauh lebih loyal. Misalnya dan seterusnya. Yang manapun mau ketiganya dua dari tiga atau salah satu selalu harus didukung oleh culture transformation. Jadi culture-nya harus siap. Culture-nya begitu tidak siap harus kita transform menjadi culture yang siap supaya transformasi bisa berjalan dengan baik. Ini saya kira sedikit saja ilustrasi bahwa kalau tiga pilihan ini kita lihat dari sisi business impact dan effort yang B ini yang change business model ini business impact-nya paling besar. Sisi effort-nya paling besar juga. Dari segi risk business impact-nya besar resikonya tinggi juga. Ini satu hal yang normal dalam banyak situasi biasanya beruntungkan lebih banyak tantangan resikonya. Lalu tadi kenapa yang business model itu demikian besar resikonya effort-nya. Ini kalau kita bicara business model ini ada hal yang menarik bahwa ada kecenderungan sekarang bisnis model apapun bisnis apapun dengan model apapun sebelumnya sekarang itu cenderung bergeser ada satu model yang sama dulu Pak Soono yang memperkenalkan ini ke saya yaitu sesuatu bisnis model yang disebut platform bisnis model bisnis model platform begitu ya nah jadi intinya apa kalau sebelum ini seringkali kalau kita bicara bisnis itu lalu bicaranya tentang value change ya ada ada rantai rantai bisnis panjangnya relatif tapi biasanya banyak pihak mulai dari misalnya sebutan ini ada produsen ada distributor besar ada distributor butor kecil lalu ada apa dan seterusnya lah sampai penjual akhir panjang itu rantai bisnis nah sekarang yang platform ini ini bisnis modelnya jadi bukan pendek lagi berapapun panjang sebelumnya dipotong jadi di dalam platform bisnis model ini hanya ada satu hanya ada tiga pihak satu produsen tetap tidak hilang di ujung yang lain ada konsumen yang tadinya rantainya bisa panjang nah sekarang dipangkas rantai itu menjadi hanya ada satu pihak di tengah satu pihaknya itu bukan berupa orang bukan berupa manusia tapi berupa platform IT platform teknologi jadi sebagai contoh supaya lebih mudah memahaminya lebih cepat barangkali kita ambil traveloka produsernya apa yang memberikan layanan hotel airline dan sebagainya konsumennya ya kita konsumen lalu ada pihak lain perantara enggak perantaranya hanya satu di tengah yaitu traveloka apakah bapak ibu pernah ke kantor traveloka bahkan saya enggak tahu kantornya dimana di web pun saya enggak pernah mencari kantornya ada dimana yang saya tahu itu hanya ada aplikasi traveloka yang bisa mempertemukan saya sebagai konsumen dengan producer dalam hal ini penyedia airline penyedia hotel dan sebagainya ya gojek sama kita konsumen lalu ada produsen produsennya itu adalah yang punya motor dalam hal ini yaitu memberikan jasa transportasi angkutan bukalapak sama ada konsumen ada produsen yang punya barang yang jual barang kita sebagai pembeli di tengahnya platform bukalapak rbnb sama semuanya sama ya nah ini jadi satu kecenderungan baru ya mode bisnis itu kecenderungannya semua berubah berubah saya tidak tidak berani mengatakan bahwa pasti semuanya begini tapi satu kecenderungan kuat ya kalau bisa begini mengapa tidak karena inilah yang paling efisien rantainya paling pendek ya mari kita berpikir agak nakal sedikit saya hanya ingin mencoba mengajak ayo kita latihan berpikir transformatif begitu ya karena kalau kita hanya melihat apa yang sudah ada di sekeliling kita maka kita tidak akan keluar dengan ide-ide yang luar biasa sekarang semua orang harus memilih saya apa nasabah bank BNI bank mandiri bank BRI dan sebagainya kalau mau lebih dari satu bank silahkan tapi saya berhubungan dengan waka aneka ragaman bank tersebut walaupun similar ininya tapi tetap ada keaneka ragaman jadi kita dibuat dibuat repot harus pilih banyak mari kita berpikir kenapa tidak kita bikin bisnis model platform ada perusahaan bukan bank tapi entahlah nanti masalah ada masalah lain tentunya masalah regulasi saya berpikir nakal saja mengajak berpikir nakal begitu ya mari kita pikirkan ada satu pihak bukan bank dia jadi perantara begitu kita mau jadi nasabah tinggal contren bapak mau punya akun di mana BNI saja atau BNI mandiri atau juga bank jago yang baru sekarang dan seterusnya tinggal pilih platform itu yang ngatur jadi bank itu pindah ke belakang ya seperti airline udah airline duduk manis aja lah kasarnya gak usah jual tiket langsung nah biar traveloka aja yang jual begitu ya hotel duduk manis aja lah di belakang gitu ya ini kira-kira sama apa mungkin tidak bank seperti itu ya kita gak usah gak usah bahas begitu ya saya hanya sekali lagi mencoba mengajak berpikir apa berpikir nyelenah begitu ya mencoba memikirkan sesuatu yang belum terjadi ya similar similar thinking lah ya kenapa tidak saya bikin virtual multi university platform mahasiswa gak usah pengen masuk ITB UNPAD UI UGM atau yang lainnya ya daftar ke virtual multi university platform sudah gitu wah ini ada kuliah apa nih bagus di ITB wah saya juga semang ini mengkombinasikan teknologi dengan kedokteran nih UNPAD ambil kuliah apa dan seterusnya meramu sendiri saya ingin jadi apa ya nah kenapa tidak karena sekarang pun prakteknya itu sudah mulai para universitas itu kolaborasi nih dari ITB boleh ngambil ke UI dari UI boleh ngambil ke UNPAD ke UGM dan seterusnya kenapa tidak sekalian aja begini ya baik kali lagi gak perlu di apa gak perlu dibahas ya saya gak memancing untuk diskusi tapi ini latihan bahwa di dalam digital transformation kita itu dituntut mencoba memikirkan hal-hal yang belum terjadi tapi kita anggap itu jauh lebih baik tidak sekedar sedikit lebih baik itu gak cukup tapi harus jauh lebih baik ya oke berikutnya begini ya saya ingin ini gambar yang tadi tapi saya tambahin digital technology ya dan tolong perhatikan garisnya jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa digital technology komputer yang kita pakai hari ini secara prinsip fundamentalnya sama dengan komputer yang di create tahun 50-60an komputer pertama secara konseptual sama secara prinsip sama ya nah oleh karena itu ini digital technology terus berjalan sampai sampai dengan hari ini walaupun kita katakanlah sudah berada di industri 4.0 tapi tidak berarti itu ditinggalkan jadi ini berjalan terus begitu ya oke lalu ada yang mengkategorikan begini apa bahwa penerapan teknologi digital untuk bisnis atau organisasi itu itu ini ya ada tiga kategori digitization digitalization dan digital transformation digitization itu hanya mengubah apa ya format dimensi yang tadinya sesuatu disimpan dalam bentuk non-digital menjadi digital lagu tadinya dalam bentuk kaset menjadi MP3 ya kamera yang dulu pakai film analog menjadi kamera digital itu digitization tidak lebih hanya mengubah itu saja apa media ya medianya lalu kalau digitalization itu awal awal inilah aplikasi ya untuk membantu proses bisnis digunakan secara meluas tentunya digitalization hanya bisa dilakukan kalau digitization nya juga sudah dilakukan ya di atas itu adalah digital transformation nah jadi berdasarkan ini ya ini ada catatan saya tambahkan catatan disini ini ini bukan tiga tipe digital transformation karena ada juga yang mengatakan digital transformation itu dibagi tiga ya ini satu dua tiga kalau menurut saya enggak tepat itu ya kalau penerapan teknologi digital nah ini ada tiga kategori makanya yang terakhir justru digital transformation begitu ya nah ini kira-kira begitu pemahamannya jadi untuk digitalization ya katakanlah membangun aplikasi untuk mendukung proses bisnis digitization ini harus jalan dulu untuk digital transformation tentunya harus melalui yang hijau ini digitalization ya kira-kira seperti itu lalu nah ini case ya untuk memudahkan ya dari tv tradisional asalnya analog apa video disimpan dalam bentuk kaset begitu lalu jadi digital di dalam suatu storage digital lalu stasiun tv-nya sudah mulai secara internal menggunakan apa berbagai aplikasi pendukung ya lalu akhirlah akhirnya nyampe lah ke dalam bentuk ya sekarang kita nikmati ya Netflix Disney Plus misalnya ya nah disini ada new business model nah ini mirip saya kira kategorinya platform ya jadi Netflix menjadi satu apa pusat untuk mendistribusikan yang direct ke ini tanpa perantara lalu ada yang pemilik film begitu ya nah dari berbagai pihak begitu dijual di apa didistribusikan oleh Netflix semuanya lalu menggunakan video streaming sekarang ya salah satu kelebihannya ini device-nya bisa beraneka ragam kemudian juga jadi memungkinkan apa anytime anywhere any devices begitu ya tidak terjebak lagi pada jadwal tertentu nonton filmnya lalu bisa AI based customer behavior analysis misalnya nah saya kadang-kadang kalau kelelahan nonton kemudian ketiduran begitu ya begitu lihat nonton film seri misalnya itu si Netflix tidak melanjutkan karena kenapa satu episode selesai dia minta kita klik untuk next ya begitu kita ketiduran kita tidak klik itu akan tertahan di episode terakhir begitu ya nah ini apa maksudnya saya ceritakan ini ya ini bisa di ini bisa di analisis otomatis ya menggunakan AI katakanlah ya di sisi Netflix oh film ini tuh tidak begitu menarik buktinya orangnya ketiduran atau entah kemana gitu ya meninggalkan nonton filmnya nah ada juga begini saya alami sendiri ini ada film tertentu yang saya memang senang sekali gitu ya begitu katakanlah saya sedang nonton episode 7 gitu ya begitu selesai ini ada waktu durasi ini katakanlah 5 detik saya untuk mencet tombol baru 1 detik sudah saya pencet itu tombolnya untuk untuk pindah ke episode 8 ya artinya apa si Netflix itu bisa mengidentifikasikan oh orang ini seneng nih film horror misalnya ya dan film ini yang ini banyak penggemarnya ya nah ini contohnya ya yang apa hal yang yang transformatif tuh seperti itu mengarah pada hal-hal otomatis bukan semata-mata mau menghilangkan manusia tapi memang akan lebih efisien kalau itu dilakukan oleh mesin ya nah hal yang lain itu contohnya banking ya walaupun apa ya kalau kita lihat urutan tadi dari non-digital digitization digitalization digital transformation ya saya lihat kebanyakan bank itu ada di sini digitalization termasuk yang sudah punya internet banking mobile banking kenapa saya berpendapat demikian sebagian besar bank terutama bank yang sudah ada puluhan tahun yang lalu itu merasa kalau saya sudah punya internet banking saya sudah punya mobile banking apalagi sudah sama dengan bank yang lain nah itulah yang salah menurut saya karena referensinya adalah kompetitor yang begitu juga gitu lupa bahwa ada sisi yang lain yang lebih kreatif lebih inovatif ya ada jenius ada bank jago besok luka besok lusa ada bank apalagi yang lain yang apa yang inovatif inovatif lain mati kalau menurut saya bank bank tradisional itu ya mungkin bank tradisional itu sekarang sudah harus menutup ratusan kantor cabang kalau kalau ingin benar ya jadi sebagai contoh saya ingin mengkritisi bank ya bank itu kebanyakan mikirnya itu channel ini ya istilahnya memang di bank itu channel ya jadi ATM apa orang datang ke kantor itu istilahnya channel jadi model-model model komunikasinya itu model layanan channel termasuk internet banking mobile banking nah mikirnya tuh channelnya selengkap mungkin ya sementara yang lain ada yang berpikir saya harus migrasi channel yang ini sudah gak efektif efisien tutup kantor cabang misalnya bahkan ATM pun barangkali harus dikurangi kenapa? karena orang kan yang yang pakai cash makin lama makin berkurang ya nah ini harusnya tuh channel migration sampai sekarang gak terdengar itu channel migration istilah itu yang yang ada tuh penambahan channel aja terus ya nah ini jadi kalau menurut saya ya saya maaf saja ya saya bukan orang bank saya tapi dari kacamata transformasi menurut saya bank membuat bank tertentu ya tidak semuanya punya internet banking mobile banking hanya nambah cost ya kalau hanya nambah channel harusnya channel yang mana di shutdown ganti dengan ini migrasi pilih channel-channel yang paling efisien tapi direncanakan secara secara apa akurat begitu ya dilakukan edukasi ke customer sehingga tidak ada customer yang merasa disingkirkan ya baik nah ini contoh saja ini bank yang yang saya punya ini ya ini bisa ditebak yang paling kiri walaupun tidak ada banknya yang kedua ini ada namanya kecil yang ini ada ya ada tertulis namanya hanya saya ini aja mencoba mengajak ini ya mengamati begitu ya ini masih semua terjebak pada terminologi perbankan apa yang ada sejak dulu rekening istilah rekening gitu ya jadi hanya memindahkan yang tadinya non-elektronik ya menjadi dimensi yang sama di elektronik begitu ya sementara disini udah gak ada tuh istilah rekening bahkan disini istilahnya pocket ya ini pasti punya tujuan ya kita gak gak perlu bahas begitu ya lalu ini ada yang memberikan ini analisis walaupun saya tidak tidak perlukan ini awalnya tapi setelah dilihat oh iya ya saya itu boros nih jajan go food gitu ya saya itu bayar ini ternyata gede juga ya nah itu dari sini nih jadi memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa oke berikutnya bagaimana setelah paham transformasi bagaimana cara melakukan transformasi ya nah jadi sesuai janji saya cara mudah memahami transformasi melakukan termasuk melakukannya jadi transformasi sesuai definisi tadi konsisten transformasi adalah sebuah cara untuk berubah ya nah ini dari today sebut saja hari ini seperti apa menuju futures caranya bagaimana dengan digital transformation supaya jelas ini ada change or transform berbeda change itu punya konotasi berubah secara gradual ya kemudian tidak mendorong kita mengubah bentuk bisnisnya ya tapi change itu membuat lebih baik ya lebih cepat seperti itulah nasabahnya lebih banyak kalau bank dan seterusnya ya nah kalau digital transformation itu mengajak ayo kita lupakan yang sekarang harusnya bagaimana di depan menurut kita nah itu yang 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 kita ajak ini ya kita tantang jadi lupakan bank seperti apa sekarang mari kita mikir bank itu enaknya seperti apa ya bagusnya seperti apa ke depan kampus itu bagusnya seperti apa ke depan nah itu digital transformation itu kayak gitu ininya ya nah oke lalu ada ukuran ukurannya apa bahwa futuresnya itu lebih baik ya tentunya ada value yang bisa kita ukur dan ukurannya harus sama supaya comparable satu sama lain ya nah ini value today value-nya futures disini terserah kita milih value-nya apa kalau kampus mau milih jumlah mahasiswa silahkan ya kalau bank mau jumlah nasabah atau keuntungan perusahaan apapun silahkan yang bagi kita value itu yang mana tapi pilih yang sama ya lalu define future value-nya kita harus berapa besarnya ya yang terukur nah saya berikan tanda begini ya dua dua siku ini ke kanan artinya jauh lebih besar jadi kita harus define ini jauh lebih besar dari sini ya dengan di define jauh lebih besar maka nanti otomatis kita harus bekerja keras mikir solusinya seperti apa supaya itu tercapai ya kira-kira seperti itu nah disinilah digital frontier teknologi tadi banyak dimanfaatkan ya untuk mencapai futures yang jauh signifikan tadi lebih besar nah saya tambahkan disini untuk memulai artinya kalau keluar dari today berarti kita sudah masuk ke proses transformasi menuju futures nah ini are you ready apakah anda siap atau tidak jangan coba-coba transformasi kalau belum siap ya karena transformasi mengubah mengubah perusahaan kita ya saya skip aja ini ya supaya waktu kita lebih apa lebih fleksibel jadi begini saya langsung ke gambar yang ini nanti slide-nya akan saya share ya jadi kami mengembangkan ini sama juga ya seperti yang diceritakan tadi bahwa kami mencoba memahami berbagai sumber ya tentang bagaimana melakukan transformasi ada yang mengatakan tiga step ada yang mengatakan delapan step dan sebagainya ya hasil ramuan dari berbagai ini kami menentukan ya ini empat step atau lebih tepatnya satu plus tiga kenapa saya sebut satu plus tiga karena yang pertama itu step pertama itu yang A ini ya ada namanya A, B, C, D yang A itu sifatnya preparation meyakinkan bahwa kita ready ya ready untuk melakukan transformasi transformasinya sendiri yang mana ini B, C, D oke lah mau disebut empat atau satu plus tiga tidak ada masalah ya pokoknya ada A, B, C, D yang harus kita lakukan baik yang pertama sekali lagi adalah preparation persiapan untuk melakukan transformasi di sini yang harus kita cek itu apakah atau kegiatannya itu adalah membangun digital leadership digital leadership itu bukan sekedar ada pimpinan begitu ya itu yes betul tapi sebetulnya ada satu pihak atau sekelompok pihak yang mengajak ayo kita transformasi menuju ke sana menuju ke sananya itu kelihatan kira-kira sosoknya seperti apa sehingga semua tahu wah kita akan menuju ke sana itu digital leadership kemudian digital culture transformation nah ini nanti biasanya diukur nanti saya perlihatkan ukurannya diukur nanti kelihatan kelemahannya di mana nanti kita bisa melakukan program untuk improvement culture transformation nya itu supaya siap kemudian yang satu lagi ini lebih ke management resource and support commitment transformasi adalah effort yang sangat besar transformasi kurang lebih very high cost oleh karena itu perlu commitment dari pimpinan organisasi atau perusahaan nah nanti aspek yang akan diukurnya itu adalah people process technology and data management jadi mengukur itu penting kalau kita tidak bisa mengukur bagaimana kita bisa mengelolanya nah ini jadi ada aspek people proses technology data management kita lihat people ini siap enggak saya tidak bisa membahas disini karena ada puluhan parameter yang harus saya jelaskan kemudian proses bisnis proses teknologi platform teknologinya siap tidak lalu data management karena semua itu sekarang sudah data driven mengambil keputusan itu kalau memanage data saja tidak tidak termanage dengan baik berarti itu tidak siap harus kita siapkan dulu lalu saya kaitkan sedikit dengan ini singkat saja ini semua sudah pernah dengar pernah baca baby boomers generation X millennial generation Z intinya adalah ini kenapa kok ini heboh dengan istilah ini heboh dengan batas-batas ini nah ini karena kita masuk di era perubahan itu demikian cepat tadi saya sudah jelaskan bahwa teknologi mengubah manusia nah ini manusia yang dilahirkan kapan ya menyerap teknologinya kapan teknologi seperti apa ini jadi berbeda karakteristiknya seperti yang tadi saya ceritakan saya dengan anak saya jadi beda knowledge-nya beda cukup signifikan ada hal-hal yang saya sendiri walaupun saya katakanlah orang IT tapi saya minta tolong ke anak saya untuk urusan IT karena beda beda generation beda mainan kira-kira seperti itu ini maksudnya ini harus aware kita dengan itu oke jadi yang A itu katakanlah tadi diukur kalau belum siap kita lakukan program sampai siap satu tahap tertentu A sudah siap kita mulai dengan B jadi B, C, D itu adalah transformasi apa yang harus kita lakukan di tahap B, C, D itu simple sebetulnya B, C, D itu tidak lain adalah proses mirip seperti kita menyusun rencana strategis untuk sebuah organisasi atau perusahaan ya nah ini apa ini apa parameter atau besaran pendukungnya apa biasanya melakukan market analysis lalu product atau service analysis pestle analysis SWOT analysis trend bisnis trend teknologi wajib jangan diabeikan lalu case study dari berbagai perusahaan lain karena kita bisa mengadopsi ide-ide brilliant apakah perusahaan yang sejenis dengan kita ataupun tidak karena bisa tetap perusahaannya beda tapi idenya kita ambil misalnya ada yang disebut predictive maintenance itu ada di perusahaan apapun ya itu bisa kita adopsi satu lagi vision direction kalau ada satu pihak yang mendrive ini visinya kita arahkan kemana begitu nah itu bisa kita perhatikan ini saya skip saja ya bahwa tadi ini saya anggap ini sudah sangat umum ya customer analysis special analysis lalu SWOT analysis itu semua kita lakukan tapi dalam konteks lingkungan digital semuanya ya jadi ini internal dan external analysis lalu kita lihat kondisi saat ini dan kondisi kedepan itu seperti apa yang kita harapkan dari situ kita tentukan gap akhirnya kita dapatkan digital vision and strategy jadi kita harus definisikan ini harus kita tulis itu transformasi kita visinya kemana sebetulnya bukan masalah kalimatnya tapi ada sebuah representasi sosok saya itu kan tadi sekali lagi saya ingatkan kita itu ada di ini ya nah ini kita itu mau menuju futures dengan cara digital transformation kalau sosok futures tidak bisa kita jabarkan ya berarti bagaimana kita mau menuju ke sana sosoknya saja tidak bisa kita ceritakan atau deskripsikan nah ini jadi maksudnya menentukan visi itu adalah itu visi transformasi ini mau kemana intinya sosok ke depan itu seperti apa kalau bisa terukur tadi supaya value today dengan value futures itu bisa kita bandingkan lalu kita bisa mengatakan transformasi kita sudah tercapai transformasi kita tidak tercapai dan sebagainya ada ukurannya ya ini tadi sudah kita bahas ya bahwa ada pilihan arah transformasi itu bisa yang paling dasyat itu adalah change business model tapi tadi effortnya dan risikonya tinggi tapi kalau kita yakin ini solusi terbaik kenapa tidak begitu ya atau hanya operasional proses atau hanya meningkatkan customer experience tanpa mengubah ini atau ketiga-tiganya ya bisa bisa seperti itu juga lalu strategi menuju ke sana itu bisa top down ditentukan oleh pimpinan atau bottom up atau gabungan hybrid atau apa jadi kombinasi top down dan bottom up ya arah serta goals transformasi harus ditetapkan secara top down penetapannya jadi ini harus ditetapkan jangan dibiarkan liar jangan dibiarkan perusahaan hanya mengatakan ayo kita bertransformasi kemana pak arahnya ya gak tau nah itu gak bisa harus di declare kita akan menuju ke sana clear sekali ya nah hanya masalah bagaimana cara mendapatkan arah bagaimana cara mendapatkan target bisa pimpinan merasa wah saya ngerti ya sudah saya yang menentukan top down bisa atau menggali dari bawah kalau saya berpendapat berdasarkan pengalaman itu lebih baik kombinasi keduanya ya dari top down dan bottom up nah ini contoh menarik ini ya ada perusahaan GRIS di Jepang perusahaan kereta api saya kira yang pernah ke Jepang pasti familiar dengan GRIS ini ya nah simple aja ini ini apa contoh ini ya penerapan tadi melakukan analisis market ya nah ini hasil analisisnya populasi Jepang itu menurun ya sehingga marketnya jadi jadi sedikit kalau mengandalkan market itu nanti perusahaan akan menurun ininya si apa si pendapatannya dan sebagainya ya jadi ini nih selama 30 tahun ini apa ini yang dilakukan oleh GRIS ya lalu 10 tahun ke depan ini yang direncanakan karena tadi ada dorongan si apa populasi menurun diantaranya ya lalu menentukan target ini ya ini menarik nih ini ini sangat high level ya belum menjawab ininya melakukan apa sih jadi ini ada bisnis income dari transportasi ada non-transportasi tadinya itu 9 banding 1 ya lalu secara bertahap diturunkan jadi 7 banding 3 sampai 6 banding 4 artinya apa porsi transportasi itu dikurangi nyari sumber income yang lain nah ini ini inspirasi dari apa GRIS ini banyak diadopsi nih ya oleh apa perusahaan transportasi di Indonesia ya saya gak perlu sebutlah yang yang mana begitu ya sehingga fokusnya itu adalah ini ke IT and SWICA services SWICA itu payment system ya lalu lifestyle ya mendukung lifestyle selain transportasinya tetap tapi tadi prosentasinya yang dikurangi ya proporsinya nah jadi itu contoh contoh kita harus punya vision ini mau dibawa kemana ini perusahaan perusahaan kita ini Pak Suwono waktu saya masih lama Pak ini sebetulnya biasanya cuma 1 jam ini sudah 1 jam lebih presentasinya 45 menit jadi saya mengingatkan gak tega kalau bisa 10 menit lagi Pak 5-10 menit lagi baik-baik saya coba secepat mungkin ya ini saya gak pakai jam nih lupa ya nah kemudian yang C itu identify transformation opportunities oke tadi yang B di B itu kita sudah punya arah ini transformasi mau ke sini nanti di depan itu di tujuan itu akan begini ya tadi seperti di Aries tadi nah pertanyaannya lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu ya nah ini intinya adalah find solution intinya ya nah ini dari tadi find solution ini ada tiga arah kan ya jadi yang paling dasyat itu adalah change business model apakah visi transformasi termasuk kategori yang ini kalau iya definisikan dulu karena kalau bisnis modelnya berubah yang lain-lain tunda semua definisikan bisnis model barunya seperti apa karena itu akan jadi referensi oh nanti akan berubah jadi begini semua menyesuaikan diri ya kalau tidak yang tidak ngambil pendekatan yang ini ini atau ini atau dua-dua ini ya itu kita bisa langsung cari-cari solusi apa solusi untuk operasional ya ada ide apa aja solusi untuk customer experience ada ide apa saja nah akhirnya kurang lebih begini ini adalah kategori-kategori yang kita perlu carikan solusinya kemudian yang ini adalah ini tipe-tipe solusi yang ingin saya ingatkan ini adalah ini ada dua ini terutama ini penting untuk Indonesia ya yaitu saya sebut tradisional digital solution misalnya membangun aplikasi apa begitu ya nah itu kan sebetulnya bukan bukan tipe frontier digital technology solution begitu ya nah ada satu lagi yang frontier pakai AI untuk chatbot ya big data analytic untuk customer behavior analytic big data analytic untuk productive maintenance ya IoT untuk apa dan sebagainya nah ini kira-kira begitu ya yang ini jangan diabeikan idealnya harusnya kalau perusahaan yang sudah sangat maju yang ininya dicari-cari apalagi ya kita sudah melakukan maksimal penerapan IT sebelumnya tinggal cari daerah frontier ini nah kalau Indonesia saya cukup yakin sebelum frontier wah iya ini aja masih manual ini masih manual ini masih manual jadi jangan-jangan mau transformasi 5 tahun pertama itu hanya melengkapi proses-proses manual jadi otomatis dengan aplikasi begitu ya nah tapi gak apa-apa karena itu tetap harus dilakukan ya tinggal nanti bagaimana menyusun strateginya lalu ini berbagai teknologi nah ini saya skip juga ya jadi ada berbagai teknologi frontier tadi saya silahkan frontier ya big data artificial intelligence cloud computing cyber security blockchains dan sebagainya saya gak bahas tapi intinya ini adalah teknologi frontier yang kalau diterapkan dengan tetap ini sebetulnya berdasarkan case ya itu value-nya banyak yang jauh lebih tinggi dari sekedar otomatisasi menggunakan aplikasi otomatisasi proses bisnis berbasis aplikasi ya jadi ini ini saya skip juga ya berbagai apa teknologi-teknologinya ya tapi intinya adalah sekali lagi ya tujuan kita itu adalah mencari perkawinan ini ya mencari solusi-solusi apakah itu IT tradisional atau frontier perusahaan yang sangat maju sangat mungkin IT tradisionalnya sudah tidak diperlukan atau sedikit frontiernya yang banyak perusahaan yang apa yang yang sejak dulu ketinggalan belum cepat mengadopsi teknologi digital sangat mungkin yang tradisionalnya masih banyak keluar oke berikutnya adalah ini ya terakhir digital transformation realization realisasinya bagaimana nih setelah kita punya solusi ini saya kaitkan dengan ini transformasi dan strategic plan jadi transformasi adalah inisiatif besar tadi ya ya untuk mengubah bisnis dan organisasi sehingga inisiatif transformasi tidak boleh terpisah dari strategic plan ya ini ini tidak bisa wah strategic plan lalu ada transformasi yang nyusun perencanaan sendiri dan tidak pernah ngomong satu sama lain ini tidak boleh terjadi ya karena apa transformasi itu kategorinya lebih dari strategic plan sebetulnya atau paling tidak strategic plan mengubah organisasi ya ini bagaimana ada dualisme nanti ada versi transformasi ada versi yang lain nah ini jadi repot gitu ya baik saya sudah memikirkan ada dua alternatif pendekatan alternatif pertama itu adalah transformasi itu sebetulnya embedded di dalam strategic plan jadi perusahaan itu sebetulnya tidak perlu khusus punya apa rencana transformasi cukup mendekler oke strategic plan yang tahun ini itu rohnya harus roh transformasi titik kita cari kita terapkan transformasi prinsip-prinsip transformasi di dalam rencana strategi perusahaan alternatif kedua transformasi sebagai plan terpisah dari strategic plan masih memungkinkan dalam kasus ini alignment harus terjaga tidak boleh masing-masing sama sekali tidak ada koordinasi pilihan dapat dilakukan ketika transformasi bukan tipe mengubah modai bisnis kalau mengubah modai bisnis harus alternatif yang satu yang kita ambil karena itu ngobrak-ngabrik ini ya perusahaan kita organisasi kita lalu transformasi bukan proyek ya transformasi itu adalah inisiatif besar kumpulan proyek ya saya hanya ingin menekankan itu nah ini bagian terakhir begitu ya ada warning jadi berdasarkan data dari berbagai sumber semua konsisten begitu ya konsisten memberikan warning bahwa begitu banyak transformasi yang gagal jadi disini kalau kita lihat ya digital transformation yang ini yang benar-benar sukses tanpa celak itu 5% bayangkan hanya 5% begitu banyak kegagalan ya tapi pilihannya bukan berarti oh gagal udahlah kita kita lupakan transformasi masalahnya adalah banyak perusahaan lain yang berani ngambil resiko siap gagal ya artinya gagal barangkali bukan gagal total selama diperhatikan risk managementnya tapi sesaat artinya tidak tidak sekali iterasi berhasil ya ini yang harus kita sadari oke barangkali ini hampir yang terakhir ini ya saya ingin share satu pengalaman nyata ini pengalaman nyata dengan Pak Soehono juga begitu ya ini yang apa saya kira penting ya untuk teman-teman jadi pertama ini kesalahan dalam melakukan transformasi apa yang yang sering dilakukan pertama tidak mengukur dan menyiapkan readiness langsung aja perintah ke Tok Palo ayo kita transformasi jalan ya gak bisa kalau readinessnya ternyata tidak siap faktor kegagalannya sangat tinggi ingat transformasi high cost high effort ya perusahaan akan rugi kalau kita menyiapkan apa sebuah program besar lalu gagal lalu yang kedua menyerahkan transformasi digital sepenuhnya kepada konsultan jadi jangan sekali-kali wah ayo kita bayar yang itu tuh konsultan itu 5 miliar keluar dokumen kita anggap wah itu nih kitab-kitab transformasi pasti kita jadi hebat saya kira gak bisa seperti itu konsultan itu punya pengalaman di perusahaan yang tidak eksak dengan kita walaupun similar barangkali customer-nya beda budayanya beda cara kerja kebiasaannya berbeda dan sebagainya asumsi-asumsinya beda oleh karena itu solusi yang yang si konsultan yakin belum tentu applicable di tempat kita banyak yang pakai konsultan gak masalah tapi komunikasinya harus intens antara kita dengan konsultan lalu berikutnya lemahnya leadership ada yang berpikir terlalu sederhana maaf pimpinan-pimpinan perusahaan leadership tuh pokoknya saya ngerti transformasi saya ngomong tiap pidato ayo transformasi 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 itulah leadership ya nah ini tidak tepat leadership tuh harus jelas goalsnya yang mana kita bisa menunjukkan ayo kita sama-sama kesana tahapannya begini strateginya begini actionnya secara bertahap bagaimana itulah leadership ya bukan sekedar berkeluar-keluar ya saya saya pimpinannya begitu lalu transformasi dianggap urusan ti jadi tidak sedikit mengasosiasikan karena tadi ada kaitannya dengan teknologi digital kalau gitu transformasi itu adalah biar orang ti aja salah ini paling salah bahkan dan paling banyak dilakukan kesalahan ya mohon maaf ini kalau ada teman-teman yang dari ti yang itu ya saya kira ini paling salah ini itu bukan teknik industri Pak Ari teknologi informasi teknologi informasi seperti saya kalau diharapkan karena saya penanggung jawab IT di ITB saya akan jelaskan paling tidak kami siap kerjasama dengan berbagai pihak begitu ya karena transformasi digital sebetulnya mentransformasikan organisasinya saya tidak punya kewenangan sebagai orang IT-nya mengubah apa mengubah apa proses bisnis apa jadi itu adalah apa harus ada tim lah biasanya tim khusus orang IT ikut di dalam tim itu itu satu hal yang baik terakhir tidak align dengan rencana strategi organisasi jadi jangan sampai dualisme tadi yang terakhir saya bahas karena transformasi sebetulnya melakukan perubahan strategis ini kesimpulannya jadi negara kita sedang atau akan melakukan transformasi saya sendiri tidak paham tapi kalau dari berita yang saya baca ya itu ada kita itu sedang transformasi ceritanya nah kalau dikaitkan dengan tadi barangkali karena kita tidak pernah diberikan pemahaman sebetulnya transformasi kita itu menuju kemana targetnya apa kira-kira akan seperti apa setelah transformasi nanti kita ya terjadinya tahun berapa ya akhirnya kalau saya mau berkontribusi ya memajukan Indonesia saya harus apa saya gak tahu juga ya jadi mari kita mulai menjadi bagian dari proses transformasi di perusahaan di tempat kita kerja dan sebagainya jika lingkungan kita belum siap bertransformasi mari kita mulai mentransformasikan diri kita sendiri karena transformasi itu harus didukung oleh transformasi tiap individu baik saya kira itu Pak Sohono yang bisa saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian mohon maaf terlalu bersemangat barangkali ingin mendapatkan cara mudahnya tercapai jadi saya berusaha step by step demikian Pak Sohono terima kasih terima kasih Pak Ari mungkin ini kuliah publik yang terpanjang biasanya hanya setengah jam atau 40 menit ini satu jam setengah tapi saya kira karena menarik dan ini menyangkut banyak hal panjang karena ini pun mungkin satu hari selesai tapi untuk berikutnya saya buka untuk rekan-rekan untuk bisa komentar tanya atau beri masukan Pak Sohono ya silahkan Pak Armen terima kasih Pak Ari menarik sekali ya saya juga sampai lupa waktu ini ada banyak hal yang bisa diskusikan tapi saya dua hal saja saya tergelitik soal ide baru tentang kampus misalnya ya transformasi digital kampus kalau dikaitkan dengan ide ada value yang harus menjadi besar di future itu menurut Pak Ari value apa yang kampus harus perbesar dalam transformasi digital jadi kalau bisnis barangkali profit apa begitu ya tapi kalau kampus seperti apa kira-kira ini pendapat saja saya juga pikir perlu pendalaman juga nah yang kedua itu soal cuma 5% berhasil transformasi digital jadi terbalik dari virus corona ya nah mungkin contoh ada contoh institusi di Indonesia yang berhasil yang masuk 5% itu ya yang bertransformasi jadi mungkin ada yang seperti Gojek yang sudah sejak awal sudah digital gitu ya kalau yang gagal barangkali banyak tapi contoh yang sukses yang bisa kita pelajari itu institusi mana ya barangkali itu dua itu Pak Ari terima kasih slide-nya juga keren-keren Pak Ari silahkan Pak Ari langsung atau kita tiga sekalian supaya cepat Pak Ari lebih senang mana saya Pak Patarkan satu-satu ya Pak Pak Sumwono ya supaya saya saya tuh suka pelupa gitu jadi saya jawab langsung aja nih ya kampus kalau menurut saya ini bisa punya pertimbangan beda-beda ya ada yang kampus ingin misalnya ingin saya dapat ranking dunia yang tinggi salah satunya dari publikasi sehingga wah saya genjot di publikasi value-nya bisa di situ ya kalau saya sih berpendapat untuk Indonesia itu nggak usah itulah yang penting nggak buruk-buruk amat gitu rankingnya begitu ya tapi yang penting itu adalah bagaimana mengangkat Indonesia ada solusi-solusi praktis di Indonesia yang sampai sekarang itu belum ada ininya ya belum ada solusinya sehingga apapun kita akhirnya beli lagi beli lagi ya termasuk alutsista barangkali seperti itu jadi saya kira intinya adalah kontribusi ya kontribusi gitu kalau yang versi jawaban saya begitu ya walaupun saya mengakui tiap orang tiap kampus bisa punya value yang berbeda tapi kalau ingin transformasi ya apapun value yang dipilih ya itu harus define saat ini value-nya seperti apa value ke depan seperti apa lalu tinggal kasih target cari inisiatif solusi supaya value itu tercapai itu that's it ya transformasi digital sesederhana itu sebetulnya prinsip dasarnya lalu yang kedua yang ini ya yang 5% 5% nah ini memang 5% ini global Pak yang Indonesia bagaimana dan saya lebih buruk dari 5% ya saya berkelakar aja dalam pengertian belum ada survei yang secara spesifik ya mengukur Indonesia tapi tapi sulit saya mengatakannya ada beberapa kadang-kadang kita jadi mainan apa ya dari konsultan besar begitu ya ada konsultan besar yang membantu satu perusahaan besar di Indonesia lalu ada kemajuan setelah setelah dilihat misalnya eh kok hanya menerapkan IRP apa lalu transformasi begitu diklaim walaupun tidak salah-salah juga karena tadi definisi transformasi itu value-nya naik gitu ya tapi the real transformation yang ideal itu sebetulnya mengutilize itu frontier teknologi karena disitulah value-nya akan di boost luar biasa jadi saya nggak bisa jawab secara eksplisit Pak Armen bahkan gambaran sulitnya saya tidak bisa menyebutkan kalau kalau belajar transformasi udah aja tuh lihat perusahaan itu saya nggak bisa telkomsel macam begitu seharusnya ya itu saya kira gini ya perusahaan-perusahaan tertentu seperti telkomsel itu sejak awal sudah nge-set satu value yang sudah tinggi jadi sebetulnya mengatakan dia transformatif atau tidak harusnya kita kita di-define sejak kapan sejak kapan dia starting pointnya lalu kita katakan transformasi ke kapan lalu ada value yang yang naik luar biasa jadi nggak bisa dibandingkan oh telkomsel pendapatannya sekian kali 3 misalnya ya oh berarti itu transformasinya bagus nggak nggak bisa begitu Pak terima kasih Pak Ari terima kasih sama-sama Pak Armen oke berikutnya yang kedua silahkan kalau ada pertanyaan dari Pak Nubian Nanggis oke Pak izin bertanya Pak Ari silahkan saya dulu bimbingannya Prof Armen sama Pak ini pembimbing dan pembimbingan bertanya ini reuni terima kasih terima kasih sudah hadir ya saya dari ini Pak Pak Ari pernah ini kami pernah mengundang Pak Ari di Universitas Telkom di Prodi Teknologi Informasi nah ini menarik tadi yang ditanyakan oleh Prof Armen di ACM kurikula yang paling baru itu kan IT itu banyak ke digital transformasi Pak nah ini kaitannya dengan ini kan baru 2020 keluarnya nah implementasi di kurikulumnya seperti apa Pak maksudnya sejauh mana terus kemudian apa saja yang sekiranya perlu di di deliver sehingga nanti mahasiswa TI itu paham dengan digital transformasi kurang lebih begitu Pak ya terima kasih barangkali kalau saya jawab spontan ya paling tidak gini aspek-aspek knowledge yang berhubungan ya dengan digital transformation itu satu adalah teknologi IT ya sebagai basis IT tradisional ya ya itu itu satu kemudian yang kedua itu adalah frontier technology tadi AI Big Data dan sebagainya apakah itu apakah itu menjadi satu mata kuliah sendiri-sendiri atau digabungkan jadi saya tidak melihat itunya ya saya melihatnya komponen-komponen knowledge pendukung ya lalu bisnis Pak bisnis itu sangat penting karena esensinya transformasi digital itu sebetulnya kalau boleh memilih ya transformasi digital itu transformasi teknologi atau transformasi bisnis jelas jawabannya tidak ragu sama sekali itu adalah transformasi bisnis yang berusaha me-utilize teknologi ya terutama frontier technology untuk memberikan value yang besar ya itu bisnis ya yang yang ketiga yang keempat itu hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tapi dengan catatan inovasi berbasis teknologi ya jadi orang harus terlatih membedakan oh ini inovasi ini bukan gitu tapi dikawinkan dengan teknologi teknologi frontier tadi ya jadi kalau menurut saya paling tidak ada empat empat komponen knowledge itu Pak yang apa yang kita harus sisipkan entah di satu mata kuliah digital transformation judulnya atau tersebar empat itu di dua mata kuliah atau di tiga atau bahkan empat mata kuliah saya kira itu pilihan ya tinggal bobot bobotnya mau kita set up yang mana begitu Pak jawaban saya Pak oke makasih banyak Pak siapa lagi yang akan bertanya Pak Ari ada dua pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bapak ini materi yang bagi saya ini sangat menarik sekali yang pertama adalah menurut Bapak siapa sih yang paling berpengaruh atas kegagalan dari proses transformasi digital tadi Bapak banyak sampaikan tetapi kira-kira yang paling berpengaruh saya di benak saya ada berpikir apakah budaya organisasi yang sangat berpengaruh atau malah leadershipnya yang sangat berpengaruh mungkin Pak Ari bisa suggest ke saya yang kedua Pak Ari sebetulnya goal yang ingin dicapai goal tertinggi yang ingin dicapai dari proses transformasi digital oleh organisasi itu apa sih apakah kereduksinya cost atau lebih pada performance organisasi mungkin itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan makasih baik terima kasih Pak Purwanto jadi ada dua pertanyaan tadi siapa atau faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kegagalan budaya atau leadership atau yang lain kalau menganut tadi empat step yang kami perkenalkan begitu itu sebetulnya jadi di step pertama yang bisa menentukan potensinya berhasil tidak dijamin juga tapi berpotensi berhasil atau potensinya gagal sehingga saya tadi sempat katakan satu plus tiga salah satu kemungkinan untuk memberikan penekanan bahwa yang satu itu kelihatannya sepele tapi istimewa dalam pengertian bisa gagal kalau satunya tidak berhasil jadi intinya begini intinya itu adalah ada readiness yang harus diyakinkan di awal bayangkan gini Pak hari ini kita kalau mengajak siapapun ayo kita ngobrol ya nanti di zoom ya biar saya yang create kemudian linknya saya share semua orang ngerti semua orang ngerti kecuali barangkali ibu saya yang sudah sepuh tapi yang lain ngerti ngerti semua gitu ya usia-usia saya atau yang lebih muda ngerti semua tapi kalau tidak ada covid Pak kita mundur dua tahun lalu dua tahun lalu saya yakin di perusahaan di kampus mungkin hanya lima sepuluh persen yang siap diajak diskusi dengan cara seperti itu jadi readiness itu demikian penting readiness tadi kan kalau kami mendefinisikan dari aspek people proses teknologi kemudian data data management saya pikir ini semuanya semuanya sama pentingnya Pak sama pentingnya hanya kalau dilihat posisi strategisnya ada di siapa ada di siapa saya kira lebih lebih kalau mau nunjuk siapa yang lebih berperan menggulirkan ini ke arah sukses atau tidak yaitu pimpinan perusahaan pimpinan perusahaan yang harus dia melid walaupun ada tim transformasi ada ketuanya tapi gak cukup gak cukup yang harus mengajak yang harus menunjukkan kita sedang kesana dan seterusnya itu pimpinan perusahaan harusnya ya karena perlu juga apa ya sebuah kepercayaan ya trust kalau pimpinan perusahaan yang mengatakan ayo transformasi begitu ini akan berbeda sekali gitu nah leadershipnya jalan tentunya mengubah budaya mengubah readiness menjadi lebih mudah sebagai konsekuensi itu Pak yang pertama jawabannya yang kedua goals goals goalsnya itu apa sebetulnya sederhana Pak ini tadi saya mungkin tidak menyebut itu belakangan ini sebelum istilah digital transformasi muncul ada satu istilah yang populer lebih awal walaupun sekarang melempem sebetulnya sangat berhubungan yaitu disruption 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 disrupsi yaitu sebetulnya disrupsi itu mengganggu tapi mengganggunya demikian parah demikian hebat sehingga yang diganggu bisa tumbang gampangannya seperti itu nah ini jadi sebetulnya terkait dengan itu Pak kita masuk pada sebuah era dimana persaingan demikian hebat ketika persaingan demikian hebat maka semua mencari solusi teknologi hadir sebagai senjata yang bisa dimanfaatkan untuk nah ini kita bisa melihatnya dari kacamata manapun tapi saya cenderung ini senjata mau dikatakan saya mau pakai teknologi untuk menurunkan cost saya serendah mungkin sehingga apa keuntungan perusahaan saya naik ya bisa juga ah saya nggak nggak setuju dengan itu saya ingin performance layanan saya nambah dan sebagainya sehingga jadi perusahaan yang ini yang apa yang lebih bisa kompetisi dengan baik jadi kembali ke pertanyaan Bapak jawaban yang paling yang paling ringkas ya goalsnya itu apa goalsnya satu kata Pak survive itu aja Pak survive di tengah persaingan yang demikian hebat demikian dasar gitu Pak terima kasih Pak makasih Pak Ari sama-sama Pak baik-baik saya kira satu kali lagi ya ini sudah hampir setengah hampir dua jam total satu lagi kalau masih ada pertanyaan mungkin nanti juga kita akan melakukan kuliah publik tapi orkestra atau diskusi publik ya terkait dengan chief information officer chief data officer chief digital officer ada nggak sebetulnya chief security officer ini saya coba ke depan supaya clear nih sekarang ada yang digital officer big data officer dan sebagainya saya buka lagi satu pertanyaan kalau masih ada ada Pak izin ya silahkan walaikum wari walaikum wari apa kabar lama tak bersua merdeka 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 Pak terkait dengan agenda digital transformation readiness level negara kita kira-kira berapa Pak pernah dikaji atau pernah baca datanya nggak ya readinessnya karena kan tadi Pak Jokowi bilang kita mau transformasi nih nah tapi kan tadi dari frameworknya Pak Ari kan wah kalau diukur readinessnya saya kira-kira bagaimana Pak apa apakah sudah pernah diteliti ya readiness dan mungkin kisah sih faktornya baik saya jawab Pak Haldi ini aktivis kita ya alumni elektro yang aktif di satu apa saya tahu lah nggak tahu sekarang partainya yang mana ini baik baik Mas Haldi saya kira pertanyaannya sungguh menarik ya tapi sulit nih jawabnya ya jadi saya jawab kira-kira secara fazi ya pertama bahwa kalau kita bicara mengukur kami belum pernah mengukur ya kemudian yang kedua banyak alat ukur ya banyak metode ukur yang tidak sama satu sama lain jadi kalaupun sudah diukur bisa jadi nanti sekretariat negara mengatakan oh nggak begitu mana buktinya kami sudah mengukur Indonesia sudah ready ya itu itu pemahaman dulu ya bahwa tidak sederhana kalau kita bicara ukuran tapi mari kita ginilah saya ngajak berpikir dan mencoba secara fazi mendebak-debak sendiri begitu ya jadi kami mengembangkan alat ukur itu kira-kira ada empat aspek people proses teknologi kemudian data management ya nah mari kita tebak sama-sama aja dari segi people kira-kira berapa banyak ya orang Indonesia yang kalau kita bicara Indonesia bertransformasi ya ya paling gabang mulai dari 50-50 aja apa lebih dari setengahnya orang Indonesia siap bertransformasi apa kurang dari setengahnya nanti bagi dua lagi bagi dua lagi saya kira akan keluar jawaban tentunya dugaan saya ya masih begitu banyak yang yang belum siap begitu ya yang siap itu barangkali yang sekarang bekerja di tempat-tempat apa kantor-kantor modern dan sebagainya dan itu hanya berapa persen dari apa total penduduk Indonesia begitu ya nah itu satu people lalu dari proses barangkali pak sederhana saja ya indikator paling gampang adalah kok begitu banyak sekarang korupsi gak hilang-hilang kan ya saya gak nunjuk yang mana tapi itu indikator logis ya bahwa demikian banyak proses yang belum terawasi bahwa bahwa di latangan harus jalan sesuai dengan yang seharusnya bagaimana jadi kita kemampuan menjaga proses itu belum belum baik asumsi prosesnya sudah ada sudah definitif ya apalagi kalau kita mundur lagi wah prosesnya lebih parah lagi tidak definitif ya people proses teknologi saya kira ya mari kita jawab juga gitu kira-kira kalau kita bicara over all Indonesia ya kesiapan kita di bidang teknologi bagaimana ya terakhir data ya sudah lah pakai kasus yang paling ini aja lah sekian ratus juta data itu kabur apa entah kemana gitu ya ininya berarti kan kita belum bisa memanage data belum bisa menjaga data jadi gitu mas Aldi saya gak bisa jawab dengan angka atau dengan sebuah cukup atau apa saya kira enggak lah tapi artinya mari kita interpretasikan sendiri masih banyak PR-nya lah untuk jadi ready gitu ya pak izin pak satu lagi baca-baca tentang kan ada perpres satu data Indonesia pak ya ya nah ada komen enggak dengan implementasinya saya kira itu harusnya turun gini nih kalau saya melihat ini ya itu barangkali awal yang baik ya menurut saya ada dua dua sisi yang harus dibenahi begitu ya satu itu adalah bagaimana itu ada turunannya sampai level praktis tuh satu yang kedua itu adalah saya kira mudah-mudahan kita sepakat kalau saya by feeling by pengamatan by experience berinteraksi 10 tahun pun dari sekarang itu kita tidak bisa berharap seluruh lembaga pemerintah ini punya knowledge minimal yang cukup untuk manage data ya sehingga harus dicarikan solusi alternatif yang lain kalau saya prefer tidak hanya data aplikasinya juga ya sudah bentuk BUMN satu urusan IT pemerintah di handle BUMN itu kenapa harus BUMN karena ini proses negara data negara supaya ada pemerintah bisa masuk untuk menjaga begitu ya tapi kenapa harus BUMN tidak lembaga pemerintah supaya tidak terjebak nanti dengan dengan kekakuan birokrasi ya sudah jadi semua identifikasi seluruh aplikasi seluruh data yang diperlukan oleh semua instansi pemerintah cloud semuanya private cloud tinggal pakai termasuk digitalisasi dan tadi Pak Arie sudah katakan digitalisasi dan transformasi digital itu satu kesatuan dalam satu proses di transformasi digital saya kira itu ya saya sebagai moderator sore ini dan juga sebagai ketua pahalian teknologi teknologi terima kasih kepada para peserta dan juga kepada Pak Arie yang telah sharing pengetahuan dari suatu kegiatan yang sangat penting di dalam proses kehidupan kita masa depan atas nama keluarga kelompok kalian teknologi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati